Sebelumnya Rizki Nazar, ketahuan menggandeng pesinetron cantik Dosma Hazenbos saat mengadiri resepsi pernikahan Salsabila Andriani dan Ibrahim Rashid di Bali. Masih di Pulau Dewata, mereka lagi-lagi kepergok seorang netizen sedang berada di klub malam. Isu perselingkuhan Rizki dan Dosma pun, makin menguat setelah adanya unggahan Shifa Haju yang bermakna waktu akan mengatakan yang sebenarnya. Tak ingin tenggelam dengan rasa galau diselingkuhi, belakangan Shifa Haju seakan telah menemukan pengganti Rizki setelah pemeran Saleha itu. Berlihat menggandeng El Rumi saat menghadiri resepsi pernikahan Tauri Khalilintar Aliya Masaid. Publik pun heboh dan bersuka cita, karena kini Shifa dianggap telah move on, menemukan sosok pengganti yang tepat dan tak kalah tampan dibanding sang mantan. Menurut kalian sendiri, siapa yang lebih pantas? Rizki Nazar memiliki nama lengkap Rizki Nazar Mubarok Baslom. Dia yang dikenal sebagai aktor tersebut lahir pada tanggal 7 Maret 1996 di Singa Raja Bali, Indonesia. Rizki Nazar memiliki seorang ayah bernama Nazar Mubarok Baslom yang berasal dari Arab dan seorang ibu yang berasal dari Bali, Ika, Surya. Rizki Nazar juga memiliki satu kakak perempuan bernama Rizki Nanazar. Si tampan dan kalem yang memiliki tinggi badan 178 cm ini punya hobi bermain sepak bola. Sewaktu kecil Rizki Nazar bercita-cita untuk menjadi dokter, cita-cita tersebut berasal dari orang tuanya. Ayahnya Nazar Mubarok Baslom adalah seorang dokter gigi, sementara ibunya Ika, Surya, bekerja sebagai perawat. Meskipun akhirnya tidak mengejar karir sebagai dokter, Rizki Nazar masih memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam bidang kesehatan. Dia sempat berencana mendirikan klinik atau rumah sakit di masa depan. Sementara itu, Ahmad Jailuddin Rumi atau lebih dikenal sebagai El Rumi, adalah putra kedua dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti. El Rumi lahir di Jakarta pada 20 Mei 1999, namanya terinspirasi dari Jalaluddin Rumi, penyair sufi legendaris asal Persia. El memiliki dua saudara lain yakni kakak bernama Ahmad Al Ghazali dan adik bernama Ahmad Abdul Qadir Jailani. El Rumi memiliki bakat di bidang musik, rupanya daerah seni mengalir dari kedua orang tuanya yang merupakan musisi papan atas Indonesia. Lupanya El Rumi juga punya hobi dan tinggi badan yang sama dengan Rizki Nazar, yakni 178 cm dan hobi menggocek si kulit bundar. Namun tak hanya sepak bola, El Rumi juga gemar olahraga angkat beban hingga tinju yang digelutinya sejak kecil. Meski Nazar tercatat menempuh pendidikan, sekolah dasar, dan menanggap pertama di Global Islamic School Jakarta Timur, mulai 2002 hingga 2011. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus SMA, ia diketahui sibuk berkarir di dunia hiburan dan tak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebenarnya, di tahun 2016, Rizki Nazar sempat menyatakan keinginan untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terhenti selama dua tahun. Ini pun karena kesibukan syuting sinetron dan juga bisnis yang baru dibangunnya saat itu. Rizki Nazar menunda keinginan untuk kuliah. Sementara, L. Rumi diketahui menghabiskan seluruh waktu pendidikan SDSMP hingga SMA di Sekolah Swasta Bakti Mulia 400 Jakarta. Saat lulus, L. Rumi diketahui memiliki nilai ujian nasional yang tinggi, yakni rata-ratanya di atas 85. Pada 2017, L memutuskan untuk kuliah di University of Westminster, London, Inggris. Di universitas tersebut, L. masuk jurusan bisnis dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Arts pada 2021 lalu. Rizki memulai karirnya di dunia hiburan pada tahun 2012 dengan membintangi sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu di series. Peran debutnya itu ternyata mencuri atensi publik, hingga ia makin rutin nongol di sinetron dan webseries populer seperti Pesantren dan Rock and Roll 2013, dan Tiba-tiba Cinta 2014. Selanjutnya, ada puluhan sinetron yang kembali dibintanginya seperti Cantik-Cantik Magic 2015, Jodoh yang tertukar 2017, Sodron Merayu Tuhan 2017, 17 selamanya 2022, atau Bidia Dari Surgamu 2023. Di tahun 2012, pria 28 tahun ini juga memulai debut film layar lebar dengan I Love You All. Seolah tak lagi terbendung, di tahun-tahun berikutnya ia juga berakting untuk sejumlah film di antaranya Magic Horror 2015, London Love Story 2016, The Why I Love You 2019, Maka I'm Coming 2020, hingga Satria Dewa Gatot Kaca pada 2022 lalu. Selanjutnya, sinetron, film, hingga webseries, Rizky juga punya koleksi puluhan peran FTV komedi romantis menjadi model video klip hingga merilis single. Jika Rizky memiliki kesibukan di bidang akting, maka El Rumi menekuni bidang musik sejak masih kanak. Karir buat musiknya diawali dengan band The Lucky Lucky yang dibentuk oleh Ahmad Dhani pada 2009. Band ini berisi L pada gitar, L pada drum, dan dul sebagai vokalis sekaligus basis. Di laki-laki merilis single berjudul Superman yang bercerita tentang kehidupan anak-anak Ahmad Dhani. Kemudian, El juga pernah membentuk sebuah grup musik bersama adiknya Duel yang dikenal sebagai Ahmad bersaudara pada tahun 2015. Mereka mengeluarkan single berjudul Jika Kau Percaya dengan sentuhan musik dari era 1970-an. El Rumi juga pernah merambah dunia akting pada tahun 2010. El Rumi sempat tampil dalam film Laskar Cilik dan Kampung Zombie. El Rumi juga pernah menjadi model dalam video klip Putus atau Terus milik Judika. Sebelum dikabarkan dekat dengan Dos Mahesonbos, ada tujuh wanita cantik yang dikabarkan pernah dekat dengan Rizki Nasad. Pertama, Celia Thomas. Mereka diduga chinlock saat syuting sinetron Super ABG di tahun 2012 lalu. Meski jarang mengubah hubungannya di media, tapi jalinan asmara mereka terjalin selama 4 tahun hingga putus di 2016. Berikutnya, kerekatan Rizki dengan Dinda Kirana terjadi setelah keduanya beradu akting dalam sinetron Religi, Pesantren, dan Rock and Roll Season 3 di 2013. Kemisri yang kuat membuat penggemar merumorkan mereka menjalin asmara. Namun, Dinda menampik jika ia memiliki hubungan spesial dengan aktor asal Bali tersebut. Dengan Anissa Rahma, lagi-lagi aktor ini disebut chinlock saat syuting sinetron tiba-tiba cinta. Namun, baik Rizki maupun mantan member girl band Charlie Bell itu menampik mereka punya hubungan asmara. Seringnya Rizki dan Michael Zudit beradu akting dalam sejumlah film membuat keduanya kerap dicodoh-codohkan oleh para penggemar. Namun, bagi Michael, ia hanya menganggap Rizki seperti kakaknya sendiri. Hubungan pemeran Gatot Kaca itu dengan penyanyi Malaysia, Nadira Adnan, mulai tercium di media sejak Februari 2017. Keduanya sering tertangkap kamera tengah hangout bareng. Nadira sendiri mengakui bahwa ia memang sayang pada aktor kelahiran 1996 tersebut. Namun, dia memastikan jika mereka hanya berteman. Jut Siva juga pernah disebut dekat dengan aktor ganteng ini saat mereka berakting dalam sinetron anak sekolahan. Hingga makin sering bersama dalam deretan sinetron lainnya. Di luar syuting, mereka juga jalan bareng meski begitu keduanya enggan mengonfirmasi status hubungan mereka. Sementara itu, jalinan kasih Rizki dengan Siva Haju terjalin setelah mereka bermain dalam film The Way I Love You. Berpacaran sejak 2019, sayangnya mereka putus pada Juni 2024. Setelah diduga Rizki main mata dengan Dos Mahezenbos, lawan mainnya dalam serial Bida dari Surgamu. Sebelum kini dikabarkan dekat dengan Siva Haju, El Rumi pernah dekat dengan 5 wanita cantik. Pada 2014, El pernah berpacaran dengan Amanda Manopo. Keduanya pun sering mengunggah foto mesra di media sosial. Namun, hubungan mereka tidak bertahan lama. Keduanya putus di tahun yang sama. Pusai putus dari Ahmad Manopo, El langsung berpacaran dengan Marsha Arwa pada November 2014. Tidak jarang keduanya membagikan momen mesra saat berpacaran. Meski langgang hingga 5 tahun, namun mereka memutuskan berpisah pada akhir 2019. Lama bersatus jomblo pada pertengahan 2022 silam, El dikabarkan dekat dengan Sinta Mariska karena saling unggah foto satu sama lain di feeds Instagram mereka. Dalam beberapa kesempatan, El dan Mariska juga tertangkap hangout bersama. Namun, alih-alih berpacaran, keduanya ternyata hanya berteman saja. Influencer cantik Erika Carlina juga pernah dikabarkan dekat dengan kakak Dul Jailani itu. Semuanya bermula dari konten yang membuat keduanya berinteraksi. Erika juga pernah terang-terangan mengaku bahwa El Rumi adalah tipe pria yang diinginkannya. Kedekatan keduanya menuai pro-kontra netizen, namun tau keduanya cuek dan tak pernah menggubri spekulasi warganet. Oleh warganet, El juga pernah dijodohkan dengan influencer pujian Teotami. Perjodohan itu heboh pasca keduanya berada dalam satu tim di media klas 2.0, Beach Games, namun keduanya sama-sama menolak perjodohan tersebut. Terlepas dari cara El Rumi mendampingi dan melayani Siva Haju di resepsi pernikahan Torik Alia yang tuai pujian di media sosial. Kini warganet malah mempertanyakan nasib Echa Aura yang sebelumnya dekat dengan anak tengah Maya Siansi tersebut. Apakah Echa alami kegalauan seperti yang dialami Siva karena ditinggal saat lagi sayang-sayangnya? Kalian sendiri lebih pilih Echa dan Rumi atau Siva bersama Rumi?